Pemirsa mobil yang ditumpangi personel band religi depualami kecelakaan di tol Pasuruan, Probolinggo, Jawa Timur. Kecelakaan menewaskan dua orang dan empat orang terluka. Detik-detik kecelakaan antara mobil minibus dan truk boks terkam CCTV. Mobil masuk dari gerbang tol Probolinggo Timur, Desa Selarak, ke Cemata Leces. Sekitar dua kilometer dari gerbang tol, tepatnya di kilometer 837. Mobil menabrak bagian belakang truk. Dari olah TKP sementara, mobil yang ditumpangi kelompok musik debu ini melaju di atas 100 km per jamnya. Akibat tabrakan, buri depan mobil rusak parah hingga atap bagian kiri hancur. Bahkan kecelakaan menewaskan dua orang atas nama Firdaus dan Al-Hadad Amr Sik, sementara empat orang lain yang terluka. Karena kejadiannya pukul 00.15, kalau 00.12, di antaranya jam sekian. Di duga, sopir mengantuk. Di duga, sopir mengantuk sehingga kecepatannya terlalu tinggi dan mengatam pengendara di depannya. Ada berapa penumpang dan meninggal berapa orang? Penumpangnya kurang lebih enam sopir. Enam sopir, yang dua pasangan suami istri dari Malaysia dan Singapura meninggal langsung di TKP. Diketahui, mobil baru saja kembali dari Takzia ke Magam Habib Soleh di Kecamara Tanggul, Kabupaten Jember. Di duga, sopir berkendara dalam keadaan mengantuk. Dari Proboling ke Jawa Timur, Hana Purwadi, AY News melaporkan.